Halo semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibu Nfirafi Di video ini saya mau buat bolu kukus mekar yang rasanya enak, lembut dan buatnya mudah banget Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like dan komen channel youtube Dapur Ibu Nfirafi Dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur ke dalam wadah 180 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifier, disini saya pakai SP Ini bisa diganti dengan TBM atau ovalet Setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian ini diaduk atau dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya putih mengembang dan kaku Sampai jumpa di video selanjutnya Ini adonannya udah putih dan mengembang Disini saya mau tes dulu, diangkat seperti ini Kalau adonannya udah gak jatuh lagi, tandanya ini udah kaku dan ini udah selesai di mixer Setelah itu, masukkan 200 gram tepung terigu 200 ml air soda Ini saya masukkan sedikit demi sedikit Sambil diaduk Setelah air sodanya masuk semua Ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata Ini udah tercampur rata Kemudian disini saya udah siapkan wadah Adonannya ini saya bagi menjadi 2 bagian Adonan yang satu ini saya biarkan tetap berwarna putih Dan yang satu lagi Saya masukkan setengah sendok teh pasta coklat Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata Setelah itu disini saya udah siapkan cetakan bolu kukus dan kertasnya Kemudian masukkan adonannya ke dalam cetakan bolu kukus seperti ini Ini saya masukkan selang seling Putih dulu kemudian coklat Kemudian putih lagi Dan coklat Begitu seterusnya sampai cetakannya ini penuh Ulangi lagi sampai semuanya selesai Terima kasih telah menonton Ini udah selesai semuanya dan ini siap untuk dikukus Masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain Ini dimasukkan atau disusun jangan terlalu rapat Diberi jarak Ini dimasak selama 15 menit dengan api yang paling besar Setelah 15 menit ini bolunya udah mateng Mekar semua cantik banget Kemudian ini diangkat Kemudian keluarkan bolu kukusnya dari cetakan Gunakan ujung sendok seperti ini Lakukan lagi sampai semuanya selesai Setelah selesai ini siap untuk dihidangkan Ini dia bolu kukus mekarnya udah jadi Ini cantik banget Mekar semua Warnanya juga kelihatan bagus Ini saya buka dulu kertas rotinya Hasilnya itu seperti ini Cantik banget ya Ini menul-menul Bagian dalamnya itu seperti ini Kelihatan lembut banget Saya mau cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Ini enak banget Lembut banget Gak buat seret di tenggorokan Rasanya enak Manisnya juga pas Buatnya gampang Jadi silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya